Baik, mari kita mulai dengan membahas arsitektur pertama yaitu autoencoder untuk melakukan representation learning. Jadi autoencoders adalah sebuah arsitektur ANN yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dense representation. Dense representation itu adalah representasi data yang lebih padat atau yang biasa dinamakan dengan latent representations atau codings. Jadi autoencoder itu mempelajari latent representation dari input data tanpa adanya supervisi dari manual label atau dalam hal ini adalah training data is unlabeled, jadi tanpa label. Lalu autoencoder mempelajari latent representation dengan cara merekonstruksi input data. Dengan kata lain, output data harus sama dengan input data. Jadi latent representation biasanya memiliki ukuran dimensi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan input data, dan itulah sebabnya latent representation disebut dense representation. Jadi kaitannya kenapa sering disebut dense representation adalah karena dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan dari dimensi dari input data. Namun, perhatikan autoencoder tidak selalu memiliki dimensi latent representation yang lebih kecil dibandingkan dengan dimensi input data. Jadi autoencoder sendiri ada dua jenis, yang pertama under complete autoencoder dan over complete autoencoder. Nah, di under complete autoencoder ini adalah saat latent representation dari autoencoder memiliki dimensi lebih kecil dibandingkan dengan dimensi input data. Sedangkan over complete autoencoder adalah saat latent representation dari autoencoder memiliki dimensi sama atau lebih besar dibandingkan dengan dimensi input data. Baik, ini adalah contoh ilustrasi dari under complete autoencoder dan over complete autoencoder. Jadi, di under complete autoencoder, kita memiliki dimensi latent representation yang lebih kecil dibandingkan input data. Sedangkan over complete autoencoder memiliki dimensi latent representation yang lebih besar dibandingkan dengan input data. Jadi, di sini ada input data, sudah di label, sudah ada legendnya. Nah, di sini ada latent representation. Jadi, biasanya yang disebut latent representation adalah perpengahan biasanya kalau di autoencoder. Atau kalau misalkan di under complete, biasanya disebut dengan bottleneck. Di sini adalah area dari latent representation. Jadi, biasanya output dari autoencoder adalah reconstruction dari input data. Jadi, harus diusahakan sama. Jadi, objektifnya adalah melakukan rekonstruksi dari input data. Makanya ini adalah aksennya. Nah, lalu, biasanya karena autoencoder, jadi bisa dibagi dua arsitekturnya. Yaitu, encoder atau recognition network dan decoder. Yaitu, generative network. Jadi, encoder network itu melakukan mapping dari input data ke latent representation. Ya, sedangkan decoder itu melakukan mapping dari latent representation ke reconstruction, ke outputnya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan under complete linear autoencoder untuk melakukan PCA atau principal component analysis. Jadi, PCA itu dapat dilakukan dengan menggunakan under complete autoencoder. Jadi, di sini under complete linear autoencoder itu berarti tidak ada non-linear activation function. Jadi, di sini hanya linear operation saja di dalam under complete autoencoder ini. Jadi, di sini input vector X adalah 3D data yang kemudian direkonstruksi sebagai output vector X aksen menggunakan linear under complete autoencoder yang dibentuk tanpa menggunakan non-linear activation function. Dan dilatih menggunakan min square error atau MSI close function. Nah, autoencoder akan menemukan bidang proyeksi 2D terbaik, ya, 2 dimensi terbaik, yang mempertahankan sebanyak mungkin variasi pada data 3D selayaknya apa yang dilakukan oleh principal component analysis atau PCA. Jadi, di sini ada ilustrasi. Misalkan kita memiliki original 3D dataset, ya, dan di sini adalah bidang dari PCA-nya itu sendiri, ya, kalau misalnya kita hitung, ya, maka apabila kita latih sebuah under complete linear autoencoder, maka keluaran dari Z1 ini saat diproyeksikan di dalam bentuk bidang 2 dimensi, maka hasilnya akan sama dengan PCA. Begitu. Nah, ini adalah visualisasi dari reconstruction dan latent representation pada fashion MNIST. Ya, jadi, di sini adalah input data dari fashion MNIST, di mana size-nya adalah 28x28 pixels, lalu dimasukkan ke under complete autoencoder. Jadi, di sini ada 3 hidden layer plus output layer yang melakukan reconstruction. Ya, dan di sini adalah contoh output dari reconstruction dari data fashion MNIST. Maka, setelah dilatih, ya, di sini terlihat ada 784 unit. Jadi, di sini contohnya adalah non-convolusional autoencoder. Ini fully connected autoencoder. Jadi, 28x28 itu kalau di-flatten, jadi dijadikan satu dimension, maka kita mempunyai 788 unit input neurons, lalu dihubungkan ke hidden layer 1, lalu ke hidden layer 2, di mana hidden layer 2 ini adalah bottleneck. Ya, yang akan outputnya adalah latent representation atau coding dari input data ini, fashion MNIST ini. Lalu, dikoneksikan dengan hidden layer ketiga, ya, yang besarnya sama dengan di layer pertama, sama-sama 100 neurons. Lalu, di proyeksikan ke output layer yang memiliki jumlah neurons-nya sama dengan input neurons di sini. Lalu, kemudian dilakukan reshape, jadi 28x28. Ya, maka keluaran dari hidden layer 2 ini adalah latent representation yang sudah dibilang. Maka, kita bisa melakukan visualization dari latent representation ini, menggunakan TSNI. Jadi, TSNI ini adalah sebuah cara bagaimana kita dapat merepresentasikan dari latent representation-nya. Ya, bisa dibaca dari sini apabila ingin menggunakan TSNI. Ya, maka apabila kita melakukan input data fashion MNIST, lalu kemudian mendapatkan latent representation-nya, lalu kita visualisasikan, maka kita akan mendapatkan visualisasi seperti ini. Di mana kita bisa melihat masing-masing data atau kategori dari fashion MNIST itu otomatis terbentuk seperti cluster. Ya, jadi di sini bisa dilihat, ini adalah trousers atau celana, ya, lalu di sini adalah kumpulan dari sepatu, ya. Jadi, ada yang sepatu, jari jenis-jenis sepatu, tapi terkumpul di sini semua. Ya, lalu di sini adalah bags, ya. Ada yang jinjing, ada yang bags punggung, lalu di sini ada kumpulan baju. Di mana juga kumpulan baju ini juga ada beda-beda jenis. Ada yang dress, ya, ada yang t-shirt, ya, ada yang panjang, ada yang jacket. Jadi, bisa dilihat dengan melakukan reconstruction terhadap input ke output menggunakan under complete autoencoder, maka latent representation yang dihasilkan, yang dihasilkan dari hidden legal nomor 2, yang ada bottleneck ini, akan menghasilkan sebuah representation dari data-data training kita, ya, dan kemudian akan sangat seperti clustered, ya, clustered latent representation, di mana sekategori yang sama atau mirip akan terkumpul dengan sendirinya. Nah, selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh arsitektur dari autoencoder. Yang pertama, kita akan membahas mengenai stack and convolutional autoencoder, lalu yang kedua kita akan membahas mengenai denoising autoencoder, lalu yang ketiga akan membahas parsed autoencoder, lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai variational autoencoder. Jadi, stack and convolutional autoencoder itu sebenarnya hampir mirip, ya, hampir mirip dengan arsitektur under complete autoencoder yang sudah tadi dijelaskan, ya. Perbedaannya hanyalah untuk stack autoencoder, maka biasanya all connections dibentuk dari fully connected layer, sedangkan pada convolutional autoencoder, semua koneksinya biasanya berbentuk convolution. Jadi, kalau misalkan tadi menggunakan, seperti contohnya tadi ya, kita menggunakan stack autoencoder, ya, maka input datanya itu yang tadinya image, yaitu dua dimensi, maka perlu di-flatten menjadi one dimensional, ya, jadi banyaknya 700 sekian input neurons. Nah, sedangkan kalau misalkan di convolution autoencoder, itu tidak perlu dilakukan flattening, jadi, karena tinggal dilakukan convolutional operation menggunakan 2D convolution, ya. Ya, jadi di sini kalau di-flatten out, ya, maka one dimension-nya, one dimension input neurons-nya adalah 794, ya. Kalau misalkan di convolutional tidak harus. Lalu, kalau misalkan di stack autoencoder, tidak perlu menggunakan pooling layers, ya. Tapi kalau misalkan di convolutional, maka dibutuhkan pooling layers untuk melakukan dense, ya, dense extraction dari layer awal ke layer berikutnya. Lalu, pada saat reconstruction, ya, pada saat decodenya, ya, saat di bagian decodernya, maka dibutuhkan upsampling atau transpose convolution layer. Ya, lalu, jadi di sini, ya, perbedaannya di sini transpose convolution, di sini convolution per spooling, di sini kalau misalkan memakai stack autoencoder, di sini flatten out. Ya, sedangkan di sini sisanya ada fully connected layer. Nah, catatan yang perlu diperhatikan adalah, kita dapat mengatakan bahwa under complete autoencoder adalah sebuah bentuk dari regularization untuk mencegah autoencoder mempelajari fungsi identitas. Maksudnya apa? Kalau misalkan jumlah dari, misalkan di stack autoencoder, ya, kalau misalkan jumlah dari neuron-nya itu sama dari satu layer ke layer berikutnya, maka sebenarnya, ya, hanya tinggal melakukan copy saja dari input ke output. Tapi karena di sini jumlah atau dimensi dari, bukan dimensi, dari jumlah neuron-nya itu berbeda, ya, semakin kecil, maka neuron network harus belajar fitur-fitur mana yang paling berguna untuk melakukan rekonstruksi di layer-layer reconstruction atau di decodernya. Sama dengan di convolution autoencoder juga begitu. Jadi, ini juga adalah bisa dibilang sebagai regularization. dari newer networks, ya. Baik, kita masuk ke aset itu kedua, yaitu denoising autoencoder. Nah, di denoising autoencoder ini, ya, input data itu tidak langsung, ya, tidak langsung dilakukan komputasi menggunakan, entah itu menggunakan stack autoencoder ataupun convolutional autoencoder, ya, tapi ditambahkan dulu sedikit noise. Ya, jadi kalau misalkan di sini, contohnya, input data, tapi dimasukkan dulu Gaussian noise ke dalam image datanya. Maka saat ditambahkan Gaussian noise, kita bisa lihat bentuk, ya, noise datanya sendiri. Itu seperti ini. Ya, ataupun juga bisa digunakan dropout untuk menambahkan noise-nya. Jadi, kalau di dropout, itu berarti ada pixel-pixel yang hilang, ya, karena proses dropout. Nah, lalu kita lakukan di sini sebenarnya under complete autoencoder, ya, di sini hanya supaya mempermudah, supaya cukup aja representasinya. maka apabila kita melakukan under complete autoencoder di sini, maka reconstruction-nya itu juga akan melakukan yang menghilangkan noise-noise yang sudah ditambahkan. Jadi, bukan hanya saja melakukan reconstruction dari input, tapi juga menghilangkan noise yang sudah ditambahkan. Nah, kenapa ditambahkan noise? Di sini, dalam catatan, ya, denoising autoencoder atau DAE adalah sebuah bentuk regularization dengan memberikan corrupted input untuk mendapatkan latent representation yang lebih kuat. Jadi, karena di sini kita berasumsi bahwa input data itu akan ada terdapat beberapa noise yang akan mengubah atau dalam tanda petik merusak citra dari input, ya. Maka, di sini autoencoder harus lebih kuat dalam mengekstrak fitur-fitur mana yang paling berguna dan dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi. Nah, jadi dalam artian, DAE harus bisa mencari fitur yang paling berguna untuk mengekstrak fitur-fitur mana yang paling berguna, ya, sama seperti apa yang saya bilang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sparse autoencoder. Nah, pada sparse autoencoder ini, kita memaksakan agar coding layer atau layer yang menghasilkan latent representation untuk mengurangi jumlah atau, eh, sorry, mengurangi jumlah unit atau neuron yang aktif. Jadi, di sini neuron yang aktif itu adalah yang menghasilkan nilai lebih besar daripada 0, ya, pada saat bersamaan. Ya, jadi kita ingin agar neuron yang menghasilkan nilai 0 itu, ya, sedikit mungkin untuk melakukan representation. Nah, kita dapat melakukan ini dengan menggunakan L1 norm untuk regulation pada coding layer. Ya, jadi ini sudah dibahas, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di mana L1 norm itu memaksakan agar waste-nya itu lebih banyak yang 0 atau 0. jadi, benar-benar sparsely represented, ya, jadi sparse representation-nya. Ya, ini sudah dibahas, ya, sebagai regularization DL1 norm, ya, ya, lalu, eh, biasanya di sparse autoencoder itu, non-linear activation function decoding layer-nya itu menggunakan sigmoid function, ya, agar hasil dari coding layer itu bernilai antara 0 dan 1. Jadi, di sini biasanya juga, ya, jumlah neuron decoding layer-nya itu lebih besar daripada inputnya. Jadi, biasanya di sparse autoencoder itu kira menggunakan overcomplete autoencoder. Jadi, misalkan di sparse coding illustration, ya, misalkan kita ingin memastikan bahwa hanya 25% neuron aktif. Jadi, kalau misalkan 25%, maka dalam satu waktu hanya boleh satu neuron yang menghasilkan nilai lebih dari 0. Nah, maka pada, kalau misalkan kita berasumsi, ya, bahwa nilai output dari neuron ini hanya boleh 0 dan 1, maka pada saat yang sama sebenarnya kita bisa mendapatkan coding berbentuk 4. Ya, jadi 0, 0, 0, 1, ya, Z4-nya 1, Z3-nya 1, Z2-nya 1, dan Z1-nya 1. Yang lainnya 0. Tapi, perlu diperhatikan bahwa pada kenyataannya, di sini Z di coding layer ini menghasilkan 0 sampai 1, ya, karena hasilnya dari sigmoid ini. Jadi, coding-nya direpresentasikan pada sparse autoencoder itu lebih banyak sebenarnya di kenyataannya, ya, karena bentuknya adalah bilangan real, bukan binary. Ya, lalu juga jumlah dari representation-nya itu juga bisa lebih banyak lagi, karena kita menggunakan overcomplete autoencoder. Ya, jadi kita bisa menambahkan jumlah dari neurons di coding layer ini semakin banyak untuk menambahkan jumlah dari representation yang kita ingin pelajari. Nah, di sini adalah ilustrasi penggunaan atau ilustrasi ya, sparse autoencoder, ya, menggunakan L1 norm regularization. Jadi, misalkan di sini kita memiliki sebuah coding layer dengan jumlah 300 units atau neurons, maka apabila kita melakukan reconstruction pelatihan, ya, pelatihan sparse autoencoder tanpa L1 norm, ya, maka kita bisa membuat sebuah histogram di sini, di mana kita melihat seberapa sering coding layer itu menghasilkan nilai 1. Ya, jadi kalau misalkan di sini bisa dilihat bahwa min-nya itu nilai yang dihasilkan adalah 0,5, ya, karena random. Jadi, kalau misalkan sesuai dengan bentuk dari sigmoid sendiri, ya, maka bisa dilihat bahwa banyak output-nya itu bernilai 1, banyak yang bernilai 0, lalu nilai tengahnya adalah 0,5. Jadi, sesuai dengan dari sigmoid function itu sendiri. Nah, di sini adalah min activation function untuk setiap neuron, ya, bisa dilihat bahwa di sini rata-rata memiliki nilai 0,5. Nah, sedangkan apabila kita sudah menambahkan L1 norm regularization, ya, maka bisa kita lihat mayoritas nilai keluaran, ya, dari neurons di coding layer, maka mendekati 0 semua di sini, ya, bisa dilihat di sini, di mana min-nya itulah 0,02. Jadi, mayoritas kalau tidak dibutuhkan, ya, nilainya 0, gitu, untuk representation. Dan di sini adalah min activation-nya untuk setiap neuron, ya, jadi memang nilai rata-rata yang sangat kecil, 0,02. Perlu diperlihatkan dibandingkan antara saat menggunakan L1 norm regularization, ya, 0,02, dan saat tidak menggunakan L1 norm regularization, ya, 0,5. Nah, lalu, pada saat kita melakukan sparse, atau menggunakan sparse autoencoder, ya, maaf, kita juga bisa menggunakan KL divergence, loss, bukan L1 norm. Jadi, di sini, karena aktif atau tidak aktifnya neurons itu kan sebenarnya adalah bisa direpresentasikan dalam bentuk distribution, ya, probability distribution. Maka, apabila, ya, P itu adalah target dari distribution yang kita inginkan, jadi hanya 10% yang aktif pada saat yang bersamaan, sedangkan Q di sini adalah distribution yang sebenarnya, jadi apabila tanpa constraint bisa aktif atau tidak aktif sebebas mungkin, makanya kita bisa menghitung loss dari KL divergence itu menggunakan rumus ini, ya, jadi di sini, dan apabila, kalau misalkan diturunkan lebih panjang, ya, lebih diturunkan lagi, maka aktif atau tidak aktifnya itu kan sebenarnya hanya seperti 0 atau 1, ya, 0 atau 1, maksudnya, kalau misalkan tidak aktif itu 0, kalau misalkan aktif itu 1, jadi seperti layaknya cross entropy, ya, jadi ini hampir mirip dengan cross entropy, maka bisa kita hitung menggunakan rumus di bawah ini, yang sudah diturunkan dari sini, ya, jadi misalkan P-nya adalah 10%, di mana 0,1, ya, sedangkan Q-nya adalah seperti biasa tanpa constraint, ya, maka ini adalah perbandingan loss, ya, loss function dari layer, dari coding layer apabila menggunakan KL divergence, ya, biru ini, dan L1 norm yang hijau ini, garis-garis putus ini. bisa dilihat, ya, bahwa pada saat kita melakukan KL divergence ini, lebih mudah diturunkan, ya, karena tidak ada titik, apa, titik abrupt di sini, ada titik tiba-tiba langsung mental ke sini, jadi, maksudnya, apa ya, di sini, konveksinya itu lurus, gitu, jadi bisa dihitung, jadi dengan lebih mudah, ya, ingat bahwa yang titik merah, titik-titik merah ini, L2 norm itu tidak bisa dipakai, karena tidak memaksa width-nya atau output-nya itu, atau apa, representation-nya itu harus 0, jadi hanya L1 norm saja di sini, yang biasa dipakai, ya, untuk sparse autoencoder. Nah, ini adalah histogram dari hasil pelatihan sparse autoencoder saat menggunakan, saat tidak menggunakan regularization, ya, saat menggunakan L1 norm regularization, dan inilah pada saat menggunakan KL divergence. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah, ingat bahwa di sini, saat menggunakan KL divergence, kita menginginkan P sama dengan 10%, ya, atau pada saat yang sama adalah sekitar 0,1, ya, 0,1, ya, 0,1, 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa, maka, apabila kita menggunakan P di sini adalah 0,1, maka kita lihat overall mean-nya juga mendekati 0,1, yaitu adalah 0,11. Sedangkan pada saat kita menggunakan norm regularization, maka sangat sulit untuk menemukan nilai P-nya itu seberapa banyak itu, nilai seberapa banyak neuron yang aktif itu tidak bisa kita atur, ya, tidak bisa kita atur, kita atur terlalu jauh. Jadi, pada saat kita menggunakan L1 norm regularization, kita hanya bisa memakai lambda, yaitu seberapa kuat dari L1 norm regularization tersebut, tapi tidak bisa mengatur overall mean-nya itu kita ingin berapa, ya, seberapa banyak yang aktif, ya, di sini. Tapi dengan menggunakan KL divergence, maka kita bisa mengatur, ya, mean-nya itu kira-kira berapa di sini diatur. Ya, itulah perbedaannya. Baik, berikutnya kita akan membahas arsitektur lain dari autoencoder yang bernama Variational Autoencoder atau VAE. Nah, VAE ini berbeda dibandingkan dengan autoencoder lainnya, karena ada dua hal, yaitu yang pertama adalah VAE adalah sebuah probabilistic autoencoder, ya, di mana output dari model ditentukan secara acak atau random menggunakan metode sampling dari sebuah latent space yang diberi noise pada saat prediksi setelah training. Ya, jadi, kalau misalkan autoencoder itu biasanya bersifat deterministik, ya, kalau misalkan VAE ini bersifat probabilistik. Nah, lalu yang kedua adalah VAE ini adalah sebuah generatif autoencoder, di mana VAE itu menghasilkan instans baru yang terlihat seperti diambil dari training set, tapi belum tentu sama, ya. Jadi, biasanya karena sampling dari latent representation, maka outputnya itu bisa saja adalah kombinasi dari input dan tidak pernah terlihat sebelumnya di input training set. Nah, jadi, ini adalah visualisasi, ya, dari Variational Autoencoder. Jadi, hampir mirip, ya, dengan autoencoder lainnya. Jadi, di sini kita ada input, ada beberapa hidden layer, ya, di mana biasanya ini dimensinya berkurang, ya, di sini hanya untuk mempermudah saja. Jadi, di sini ada juga reconstruction output. Nah, di sini perbedaannya adalah, tapi tidak ada bottleneck hidden layer seperti pada autoencoder biasanya. Nah, tapi digantikan dengan coding dari mu dan di sini standard deviation, ya. Jadi, di asumsikan, ya. Jadi, sebenarnya VAE ini mengasumsikan bahwa representation, sorry, representation, sorry, latent representation yang dipelajari dari input data itu adalah memiliki probability distribution berbentuk Gaussian. Ya, jadi ini adalah mu dari min dari Gaussian dan ini adalah standard deviation-nya. Jadi, diproyeksikannya bukan ke sebuah hidden layer, ya, bottleneck hidden layer, tapi diproyeksikan, menghasilkan, ya, menghasilkan mu dan standard deviation. Nah, di sini adalah ilustrasinya. Maksudnya gimana? Jadi, misalkan kita mempunyai sebuah original data space yang sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya data spacenya itu mengikuti probability distribution apa. Ya, maka, misalkan kita di sini training, ada sebuah titik data X di sini, lalu kita masukkan ke dalam version autoencoder, ya, maka di hidden layer number kedua ini bukannya menghasilkan sebuah coding, tapi menghasilkan sebuah Gaussian distribution. Ya, mu dan di sini adalah standard deviation-nya. Jadi, di sini nanti secara asumsi, ya, diasumsikan bahwa pada saat ketika sudah dilatih, maka data space yang tadinya kita tidak tahu itu bentuknya apa, mengikuti distribusi apa, maka akan mengikuti distribusi Gaussian, gitu, yang sudah biasa, yang sangat mudah kemudian dilakukan penghitungan. Jadi, di sini biasanya kalau misalkan kita melakukan, misalkan function A di sini adalah dari encoder, ya, encoder dari autoencoder ini, ya, jadi di sini hidden 1 dan hidden 2 ini adalah function A, direpresentingkan dalam function A, maka saat kita masukkan nilai X di sini ke dalam sebuah function A, itu adalah sebenarnya conditional distribution, ya, ya, conditional distribution dari, yang kemudian adalah sebenarnya berbentuk dari Gaussian distribution, di mana Gaussian distribution adalah direpresentingkan dalam bentuk mu dan standard deviation. Nah, lalu saat melakukan decoding, ya, jadi saat decoding kita memilih berada di latent space yang sudah berbentuk Gaussian, maka biasanya kita tambahkan sebuah sedikit Gaussian noise, ya, jadi tidak langsung di space yang ini, yang di conditional distribution ini, tapi kita sedikit tambahkan noise sehingga tidak selalu tepat di mu-nya itu, ya, tapi kita geser sedikit, ya, lalu dari space yang sudah kita berikan noise itu, lalu kemudian kita lakukan sampling di dalam space tersebut, ya, maka kita mendapatkan Z ini yang baru, ya, Z yang benar-benar disampling dari conditional distribution yang kita dapatkan dari input X, ya, lalu kita, kalau misalkan kita merepresentasikan hidden layer 4 dan 5 ini sebagai function D di sini, maka saat kita masukkan Z di sini, yang di mana Z ini adalah sebuah sample dari conditional probability yang kemudian didapatkan dari X, ya, yang didapatkan dari encoder ini, ya, maka kita mendapatkan reconstruction dari X, walaupun sebenarnya, ya, reconstruction dari X ini tidak serta-merta adalah reconstruction langsung, deterministic reconstruction dari X, tapi probabilistic reconstruction dari input X, ya, jadi, seperti itu. ya, jadi, makanya di sini disebut, ya, di encodernya di sini adalah sebuah conditional probability yang di mana bentuknya adalah mengikuti Gaussian distribution, ya, di mana nanti kalau misalkan kita melakukan sampling, maka menghasilkan Z, ya, yang mana adalah sampling dari di sini, dari Gaussian representation-nya. lalu, saat dimasukkan ke decoder, maka dihasilkan probabilistic reconstruction dari X, yang biasa disebut sebagai X-Axen. Ya, nah, lalu bagaimana kita bisa melakukan training dari VAE ini? Nah, sebenarnya hampir mirip, jadi pada saat pelatihan, kita juga ada reconstruction loss, ya, biasanya MSI atau apapun itu, ya, sama mirip dengan arsitektur autoencoder yang lain, ya, namun ada loss yang lain, ya, yang biasa disebut sebagai latent loss. ya, jadi, dihitungnya berdasarkan di komputasi yang sebelah sini. Nah, latent loss dari VAE ini mendorong agar coding yang didapat dari latent space akan-akan disampel dari sebuah distribusi Gaussian sederhana. Ya, tadi sudah kita bahas. Nah, kita dapat melakukan hal tersebut dengan menggunakan KL divergence sebagai target distribution, ya, sebagai loss function, sorry, di mana target distribution adalah Gaussian distribution, ya, Jadi, KL divergence itu kita buat sebagai loss function, di mana target distribution adalah Gaussian distribution. Nah, ini ada penurunannya cukup, cukup panjang, ya, bisa dilihat nanti penurunannya itu di sini, ya, di paper ini. Nah, tapi pada saat, yang ingin saya katakan adalah dengan menambahkan loss function ini sebagai untuk representasi di bagian sini, untuk variational-nya, ya, ini sebenarnya adalah sama, jadi, mu-nya itu adalah min-nya, ya, kita ikuti di sini aja, ya, jadi, di mana K adalah besar dimensi latent atau coding, jadi, kita bisa tentukan mau sebanyak apa mu dan standard deviation di sini. Jadi, bisa 10, bisa 15, bisa 20, jadi, dengan begitu kita pada saat yang sama bilang, oke, linkedin representation dari input data itu bisa direpresentasikan dengan berbagai macam Gaussian distribution, walaupun bentuk Gaussian distribution itu sederhana, ya. Lalu, mu dan di sini, ya, mu di sini adalah min, dan ada, di sini adalah standard deviation dari masing-masing latent atau coding ke I, ke I. Ya, jadi, bisa kita pilih banyaknya latent representation itu berapa banyak. Ya, namun, ada perlu catatan, ya, bahwa latent loss dari VAI yang tadi sudah kita lihat, itu sebenarnya secara numerik, secara numerik itu kurang stabil. Kenapa? Jadi, bisa saja hasilnya itu sebenarnya tidak terlalu variasional, ya, karena standard deviation-nya bisa saja menjadi 0. Nah, ya, jadi oleh karena itu, biasanya kita ubah, ya, kita tidak hitung langsung standard deviation-nya, tapi kita hitung adalah log dari variancenya, di mana gamma, ya, kita sebut sebagai gamma di sini. Jadi, kita ubah di sini, ya, posisinya yang harusnya tadinya adalah log dari variancenya di sini menjadi gamma, dan di sini yang seharusnya adalah variancenya menjadi eksponensial dari gamma. Ya, tapi di sini, catatan di sini diubah hanya agar secara numeriknya itu lebih stabil. Nah, dengan VAI, kita dapat membuat data baru, seperti yang sudah saya, yang sudah kita bahas sebelumnya, atau biasa disebut generating new samples, ya, dengan latent semantic interpolation. Ya, jadi misalkan di sini, ya, ini adalah reconstruction dari facial MNIST setelah kita melatih sebuah variational autoencoder, ya, jadi di sini Z itu disampling, lalu kemudian kita decode, ya, menggunakan decoder dari facial autoencoder, di mana Z itu memiliki dimensi 10, ya, ya, jadi kita bisa sampling, lalu maka kita dapatkan data seperti ini, reconstruction data seperti ini. Nah, kalau misalkan kita melakukan bilinear interpolation terhadap Z, terhadap Z, ya, terhadap Z, ya, yang dimensi 1110, jadi apabila kita melakukan interpolation terhadap Z-nya, jadi bukan image-nya, ya, terhadap Z-nya, maka bisa kita melakukan secara tidak langsung, ya. kita akan men-generate data-data baru, ya, yang mengikuti latent representation yang sudah kita pelajari, yang sudah dipelajari oleh variational autoencoder, jadi, seakan-akan gabungan antara atau interpolasi dari latent representation Z yang ini dan yang ini, jadi hasilnya itu seperti ini. Mungkin agak, supaya agak lebih jelas, ya, mungkin bisa dilihat dari sini, yang ini yang paling-paling bagus, ya, sebenarnya. Jadi, dari sini kita bisa lihat yang ini adalah ankle boots, ya, yang ini adalah sneakers. Nah, saat diinterpolasi, kita akan men-generate sebuah data baru, ya, di mana adalah kita ada, sebenarnya bisa dilihat ini seperti sneakers, tapi lebih tinggi. Jadi, pertengahan di antara ankle boots dan sneakers. Ini benar-benar data baru yang sebenarnya seharusnya didapatkan tidak dari interpolation terhadap latent representation ankle boots dan lighting representation dari sneakers ini. Makanya di sini, karena di sini latent representation yang sebenarnya dekat, ya, sama-sama sepatu, maka interpolation-nya itu sangat bagus, gitu, ya. adalah boots, apa, footwear-footwear juga. Kalau yang lain kan agak sedikit berbeda. Ini kan, contoh, ini, ya, ini adalah baju lengan panjang atau jacket dengan trousers, dengan cana panjang. Ya, kalau digabungkan jadi aneh, gitu, kan. Tapi kalau misalkan dua dari latent representation itu benar-benar dekat, ya, gitu, di mana ada di sini ada no boot, di sini ada sneaker, yang sama-sama footwear, maka pada saat diinterpolasi, ya, maka akan menghasilkan benar-benar data yang unik, yang baru. Pernah di generate dari latent representation. Baik, selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih autoencoder itu digunakan, ya, dan terutama mengapa latent representation itu ingin kita pelajari. Kenapa kita ingin mendapatkan latent representation dari data-data training yang kita punya. Jadi, yang pertama, kita akan membahas bagaimana autoencoder itu dapat digunakan untuk unsupervised pre-training. Lalu, yang kedua, kita bisa melihat bagaimana autoencoder itu bisa kita gunakan untuk greedy layer wise training using autoencoder, ya. Lalu, yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, maaf, bisa kita lihat bahwa kita bisa menghitung jarak dari dua latent representation yang berbeda. Jadi, di sini, autoencoder itu sangat biasa di deep learning untuk digunakan untuk unsupervised pre-training. Jadi, kita bagi ada phase 1 dan phase 2. Jadi, di phase 1 kita melakukan reconstruction saja seperti biasa menggunakan autoencoder. Jadi, kita punya input data. Lalu, kita melakukan reconstruction. Nah, di sini bisa kita lakukan karena kita tidak menggunakan label data, ya. Semuanya unsupervised. Ya, lalu di phase kedua kita bisa menggunakan parameter yang sudah dilatih di kedua layer ini, di hidden layer 1 dan 2 ini di-copy parameternya lalu dapat digunakan untuk melakukan supervise classification. Jadi, kita ubah di sini yang tadinya hidden layer 3 menjadi output menjadi classification layer dan di sini softmax untuk melakukan classification classes. jadi, biasanya setelah melakukan hal ini ya, apabila kita melakukan ini maka training disk classification tasknya ini biasanya lebih cepat dan lebih mudah. Lalu, yang kedua kita juga bisa melakukan greedy layer wise training menggunakan autoencoder. Jadi, misalkan kita bisa melakukan pertama-tama di di awal-awalnya kita menggunakan hanya satu layer saja. jadi, kita punya input 28 ke 28 di input kayak hidden layer 1 lalu langsung di reconstruction ke 28 ke 28 dimana ya, di sini target sama dengan input jadi reconstruction ya. Lalu, di phase kedua inputnya itu bisa kita resize sehingga dia lebih kecil ya, lalu kita melakukan lagi reconstruction untuk hidden layer kedua dimana targetnya itu keluarannya adalah input reconstruction input yang telah di resize yang lebih kecil ya, lalu setelah kita lakukan training itu ya, kita copy parameternya dimasukkan ke autoencoder yang lebih besar ya, dan di sini adalah device ketiganya itu kita melakukan training reconstruction secara keseluruhan nah, yang ini bisa kita freeze bisa unfreeze ya, bisa atau juga bisa kita kurangi apa learning rate-nya bisa kita kecilkan sehingga di sini tidak terlalu berubah terlalu lebih besar di sini gitu nah, lalu yang yang terakhir ya, kita juga bisa menggunakan latent representation itu menjadi sebuah distance nah, biasanya dinamakan contrastive loss jadi, ingat bahwa latent representation bisa disebut juga coding bisa disebut sebagai embedding jadi sama saja hanya penamanya saja berbeda jadi, misalkan kita mempunyai dua wajah yang berbeda ya, lalu kita masukkan ke sebuah model dengan width yang sama di sini adalah misalkan encoder dari autoencodernya ya, maka menghasilkan latent representation atau embedding atau coding dari dua apa wajah yang berbeda dan saat kita melakukan kita cari distance-nya ya, entah itu biasanya menggunakan subsection biasa maka kita bisa mendapatkan yang loss yang bernama contrastive loss jadi, bukan jarak antar piksel dari dua input tapi jarak representation input data ini yang telah kita embed yang berada di level latent representation-nya dan ini biasanya sangat efektif di deep learning ya, bisa membedakan dua objek atau wajah atau apapun itu berdasarkan contrastive loss ini lalu juga kita bisa lakukan hal ini ya, karena memang pada saat kita coba proyeksikan di dua dimensi maka jarak dari dua objek itu memang biasanya bisa dibedakan jadi yang di sini adalah 9 ya, di sini adalah 4 walaupun ada 4 yang memang orang menulisnya kan mirip kadang-kadang mirip 9 gitu ya jadi bisa dilihat bagaimana kalau misalkan contoh misalkan kita punya titik 4 di sini dan titik 9 di sini kan kita bisa mencari distancenya berapa kalau misalkan distancenya sangat jauh ya berarti memang objeknya memang sangat berbeda namun bisa juga kalau misalkan ambigu seperti ini ya maka distancenya menjadi lebih kecil tapi intinya adalah tetap sama oke berikutnya kita akan membahas latent representation atau latent sorry representation learning menggunakan generative adversarial networks selamat menikmati selamat menikmati